Hey guys, buat yang belum tau, BX lagi mengadakan trading volume competition periode tanggal 1-28 Februari Kompetisi ini tuh hanya berlaku untuk mendaftar akun BX dari link referral CryptoHell lah guys Jadi buat teman-teman yang mau ikutan, make sure untuk menjadi member BX CryptoHell Dengan registrasi akun menggunakan link referral yang ada di deskripsi Dengan teman-teman mendaftar melalui link referral CryptoHell Teman-teman berhak mendapatkan rebate atau trading discount sebanyak 5% So, tunggu apa lagi? Gunakan kesempatan dan dapatkan total hadiah 500 USDT Gue Fahim Muhammad, selamat datang di CryptoHell Hey guys, what's up, what's going on? Welcome back to my channel Oke, kita akan membahas kembali pergerakan Bitcoin dan hari ini gue akan membahas satu altcoin namanya GRT Semalam gue udah memberikan analisa di grup telegram ya Gue bilang itu potensi target 39.512 dollar Perhatikan resistance Fibonacci, ini golden area berarti ya Fibonacci 0.6, 0.5, 0.3 sebagai resistance terdekat Jika terdipenolakan maka target penurunan 35.282 masih sama seperti yang lalu Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa saat ini harga Bitcoin di harga 37.930 Yang dimana kalau kita lihat tepat berada di Fibonacci 0.618 Sementara ini adalah area retest dari rising wedge-nya Cuma kalau untuk potential target adalah 39.512 atau level resistance yang berada di sini Nah, kalau kita lihat berdasarkan time frame 4H Indikasinya memang memberikan sinyal hidden bull Karena di sini ada lower, lalu di sini ada higher low Sementara RSI membentuk lower high Lalu di sini lower low di antara 70 dan juga 50 Dan di sini juga MACD time frame 4H berpotensi untuk golden cross Juga sudah ada lower high dan juga lower low So, potentially memang ini penerusan trend Semoga saja bisa break dari Fibonacci 0.618 Biar bisa ke potential target Nah, kalau sekarang sih memang kita bisa melihat ya Time frame 1 jam memang masih tertolak pada Fibonacci 0.618 Di harga 38.136 Jadi teman-teman yang sudah entry di harga 36.300 Bisa di maintain stop loss plus-nya Sementara kalau untuk saat ini memang ada indikasi penolakan Tinggal kita melihat saja di order book binance Atau mau lihat di book map juga tidak ada masalah Itu yang pentil-pentil warna merah sama warna hijau Terus kalau mau lihat dari coin glass juga tidak ada masalah Lihat saja di order book Apakah pada 38.136 itu ada short wall atau tembok short sale Yang mengindikasikan harga itu bisa kembali lagi menurun Nah, berhubung ini lagi sideways dan lagi fase retesting Dari si rising wedge-nya sendiri Maka teman-teman harus perhatikan skenario ini juga ya guys Kalau kita ukur berdasarkan si bearish 5.0-nya Maka potensialnya penurunan masih sama Kisaran 35 Teman-teman ya perhatikan saja level resistance Eh, kok resistance sih? Level support maksud gue Level support yang ada di sini Karena memang potensialnya harga bitcoin itu masih terkonsolidasi Di angka sekian aja sih sebenarnya untuk beberapa waktu ke depan Kalau gue pribadi sih Validasinya adalah ini aja level support-nya Apabila broke dari level support yang ada di sini Maka potensi harga bitcoin itu menurun drastis Cuma overall sih sebenarnya area ini udah diakumulasi sama long term shoulder Juga udah diakumulasi para whales Di kisaran harganya 35.800 something Di sini juga ada akumulasi Di harga sekian pun ada akumulasi So, gue nggak berharap bahwa bitcoin dapat menurun kembali Cuma yang nggak jadi masalah Kalau memang harga menurun kembali gitu ya Karena memang kan kita sudah mengukur juga potensi-potensinya Apabila harga dari level saat ini ternyata tidak bisa recover Maka potensinya kita akan menemukan skenario kedua ya Berdasarkan analisa sebelumnya waktu itu Kalau teman-teman menyimak pada video sebelumnya Berarti analisa ini ya guys Penurunan tuh bisa mencapai ke 22 ribuan, 23 ribuan Ini adalah skenario kedua yang potensinya bisa saja terjadi Nah ini adalah GRT guys Jadi invalidation supportnya itu adalah kisaran 0,27 sampai dengan 0,23 Nah jadi ada potensi apabila pada level saat ini harga menurun Maka supportnya di harga sekian Jadi teman-teman perhatikan Cuma kalau kita lihat berdasarkan Elliot Waves Di sini ada potensi harga GRT itu berbalik arah trend Dari yang tadinya bearish ya jadi bullish gitu ya Teman-teman yang pertama kali harus dilihat itu adalah Kenali dulu support dan resistance nya Kalau kita lihat secara garis besar Berarti kan support dan resistance trend lainnya itu adalah seperti ini Berarti kalau berdasarkan chart pattern Ini adalah sebuah falling wedge Nah kalau teman-teman melihat berdasarkan Elliot Wave Count Pada menit time frame disini kan berarti sudah mencapai 5 ya Yang dimana kalau kita lihat berdasarkan minor memang corrective wave A, B, dan C Nah disini yang kita perlu perhitungkan adalah potensi yang ada disini Apakah yang ada disini itu perhitungannya tepat disini adalah 5 Atau ternyata ini adalah 3 Itu yang kita lagi bahas saat ini Karena kalau kita lihat kan disini sudah ada combination yang dimana sebenarnya perhitungannya tepat gitu ya Jadi ini memang penurunan 1, 2, 3, 4, 5 dan sekarang memang sedang corrective A, B, dan C Jadi kalau kita ukur berdasarkan Elliot Wave Correction A, B, dan C Maka disini adalah A, disini adalah B, lalu disini kita akan melihat adanya C C itu nanti kita tinggal lihat aja tolak ukurnya Fibonacci 0,5 Sorry 0, eh kok 0, sih 1618, 1272, 141 gitu ya Kita harus breakdown terlebih dahulu sebenarnya pada time frame yang lebih kecil Nah kalau kita ukur kemungkinan besarnya berarti 1618 itu Ini sebagai acuan ya guys 113, 1414, 1618 Nah berarti di kisaran harga sekian nih Potensi kenaikan GRT dari level saat ini gitu ya Ke harga 0,531 0,5351 Berhubung disini juga ada level resistance Nah disini ya perhatikan teman-teman ya Di Fibonacci 1618 itu juga sempat menjadi level support disini Karena ada beberapa kali rejection 1, 2 Lalu disini sempat menjadi level resistance juga Jadi apabila harga saat ini naik ke 1618 Maka hati-hati dengan level resistance ini Kalau gue pribadi sih ya Melihat potensinya mungkin bisa reversal gitu Karena kalau kita ukur berdasarkan perhitungan Dari Elliot dan Harmonic Pattern Maka kita akan mendapatkan ini Bullish Shark Pattern gitu Ntar nih gue ilang-ilangin dulu deh Biar nggak buyang Ini ilang-ilangin Nah gitu Nah seperti ini dia Kenapa ada potensi harga itu bergerak naik ke 0,9 Karena pada daily time frame RSI itu memang sudah oversold Dan ada konfirmasi dari Golden Cross Lalu kalau kita lihat berdasarkan MACD MACD memang lagi negatif saat ini ya Ini cenderung negatif dalam banget lumayan Yang dimana juga ada bullish divergence Dan konfirmasi Golden Cross saat ini Tinggal kita melihat aja nanti potensi harga itu bergerak naik Atau kita melihat berdasarkan Bitcoin aja sebenarnya ya Karena Bitcoin juga pada daily time frame MACD pun kan ada bullish divergence Jadi ya overall kalau kita lihat berdasarkan boost divergence nya BTC Ada skenario Bitcoin itu bisa reversal dari harga saat ini gitu ya Berdasarkan yang sudah kita analisakan kemarin-kemarin Nah disini Yang kita perlu perhatikan pertama kali adalah Yang tadi ya support pertama Berarti kalau kita lihat disini Fibonacci 382 kalau nggak salah Ya kisaran Fibonacci 382 lah Tapi yang pasti adalah kita harus perhatikan Tingkat kenaikan 0,99 disini Karena kalau kita lihat dari garis trendline Maka ada korelasi disini Jadi ada potensi kenaikan harga dari D Atau kita sebut dengan XD sampai ke sini Maka kita akan mendapatkan tepat di garis trendline resistance Ini mungkin aja coincidence gitu ya Ini untuk tarik-tarik seperti ini Target price nya dari X ke A ya guys Dari X ke A terus taruh di D sini Untuk mendapatkan target price berikutnya disini Nah ini adalah skenario bull dari level saat ini ya Kalau untuk skenario bear nya sih sebenarnya Gue melihat invalidation support ini sebagai level support Karena apa kalau kita lihat berdasarkan Elliot waves Bentar mana Elliot wave nya ya Oke disini kan korektif A, B, dan C Seperti ini korektif A, B, dan C C nya itu disini ya guys T nya itu disini dia Nah sedangkan di B, dan C nya ini kan berarti Sedang ending diagonal Jadi kalau kita ukur berdasarkan ending diagonal Disini 1 dan 2 Lalu disini adalah 3 dan 4 Nah sementara waktu berarti 5 nya itu C nya Berarti kisaran harga support invalidation Tinggal kita lihat aja Kita tarik ke Bonacci Dari nomor 3 Sampai dengan high nya aja Nanti kita lihat di kisaran harga sekian Apakah betul high nya disini Atau memang high nya ada disini Nah kalau kita ukur berdasarkan shadow yang ada disini Maka kita akan mendapatkan Fibonacci 1618 Atau external Fibonacci Itu pada kisaran harga sekian nih 0,26, 0,29, 0,31, 0,32 Sementara invalidation support itu adalah kisaran harga 0,28 Sampai dengan ke harga 0,23 Jadi support range teman-teman ya kisaran harga sekian lah 0,2916, 0,2652 Nah potensinya berarti adalah seperti indang Gini nih Aduh bentar Nah seperti ini guys Gitu ya Jadi lihat aja Fibonacci 1618 Seperti ini Sebagai level support atau entry point teman-teman Walaupun harga ke harga sekian Berarti pantulannya lumayan guys Kita ukur berdasarkan A, B, dan C aja Dari A, B, dan C sampai ke harga sekian Berarti kenaikan bisa mencapai ke level resistance yang ada disini Kisaran harganya 0,77 sampai dengan ke 0,59 Dan juga pasti itu adalah level resistance trendline Gitu Oke lah kalau begitu terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai Mudah-mudahan analisanya terbantu ya Bitcoin dan GRT Dan teman-teman dijaga kesehatannya karena sudah mulai nih Sudah mulai kayaknya drama-drama gelombang berikutnya Jadi ya tetap prokesnya dijaga buat teman-teman yang sudah vaksin dijaga imunnya ya Karena vaksin tidak menjadi acuan atau tidak bisa menjadi telau kukur Kita sudah menjadi sehat dan bisa gak kena covid gitu ya Dan tetap olahraga jaga kesehatannya, jaga makannya, sering minum, minum vitamin juga Yang penting air putih jangan terlalu banyak minum alkohol lah Buat teman-teman yang suka minum alkohol gitu ya Kalau teman-teman yang ngerokok gue dukung Apalagi ngerokoknya Samsung coy Gue dukung banget coy Oke lah Jangan lupa ya teman-teman Kalau ada trading volume competition di BingX Jadi teman-teman masih bisa untuk registrasi Buat teman-teman yang belum ikutan menggunakan link referral Karena memang ini adalah kompetisi komunitas Antar komunitas Jadi bukan crypto hell aja Dan memang BingX itu menunjuk beberapa komunitas Yang memang sudah terafiliasi Atau sudah tergabung di dalam ambasadurnya BingX Juga buat teman-teman yang belum bergabung di grup telegram Linknya ada di deskripsi Tinggal di klik aja di stifagenya Buat yang sudah bergabung Thank you very much Semoga betah di grupnya Gue Fai Muhammad Kalian jangan sakit-sakit sehat terus Karena sehat malam See you guys on our next video Peace out